Al-Fatihah 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 Berupa amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan Batinatin Al-Fatihah Baik yang bersifat batinia ataupun yang bersifat lahiriah Mimalahu ta'alukun bidin Yang punya keterkaitan dengan agama Al-Fatihah 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 Untuk apa? Untuk mencelakakan saya Kalau kalian mampu Ini tantangan Apa itu? Nabi Hud kepada mereka Tantangan siapa? Nabi Nuh kepada kaumnya Waqa'ala sallallahu alaihi wa sallam La siyama liman lam yaj Lima Lima lam yujmi isyama minal layl Ajma'a yujmi'u Tidak ada puasa bagi orang yang tidak bertekad puasa di malam hari Yaitu apa? Niat itu harus di malam hari Ini kalau puasa wajib Kalau puasa sunnah Telah ada apa? Dalil-dalil yang lain yang menunjukkan boleh Yaitu hadith Aisyah Boleh niatnya adalah di siang hari Yang penting apa? Jangan makan dan minum dan berjimak duluan Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi dari Ibnu Umar Dari Ibnu Umar dari Hafsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nomor yang ke-7-30 Tapi untuk lafad ini Dirojihkan dia itu adalah maukuf kepada Ibnu Umar Kemudian kelanjutannya Wahada yata'ata minal wahidi wal jamaah Ijma'a yang seperti ini Yang maknanya adalah tekad yang bulat Ini berlaku pada satu orang dan juga sekelompok orang Satu orang boleh dikatakan ijma' Ijma' dalam artian apa? Bertekad bulat Dan bukan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini nantinya Inilah yang diinginkan Mana ijma'a adalah ijma'a Kesepakatan Wastilahan definisi ijma'a secara istilah Huwattifaku ulama'il asr Yaitu kesepakatan ulama' di sebuah zaman Di suatu masa Minal ummah dari umat ini Ala amrin dini Terhadap suatu urusan agama Kalau masalah Perlu gak kita cari ijma'a mana yang lebih lezat Apakah TOS limau atau laicikang Gak perlu Gak masalah Kadang siapa menyelisih ini Oh berarti dia murtad Gak ada itu Ini masalah apa? Minuman gak masalah Masalah duniawi Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Urusan agama Wahuwa hujjatun qati'ah Ijma'a Kalau memang betul-betul terbentuk ijma'a Dia adalah hujjah yang pasti Kalau memang terbukti Dia adalah ijma'a Yajibul amalu bi'indal jumhur Wajib untuk diamalkan Menurut jumhur ulama'a Wa angkarahu ba'dul mubtadi'ah Minal mu'tazilati wa syi'ah Demikian apalah Sebagian ulama' yang salah ijtihad Dalam masalah ini Mengikuti pendapat itu Tanpa mereka sedari Yaitu apa? Mengingkarit hujjatul ijma' Dari kalangan mu'tazilah dan syi'ah Walaupun kenyataannya apa? Mu'tazilah mereka sendiri Sering berdalirkan ijma' Dalam masalah apa? Filsafat Cuma apa? Ijma' yang mereka buat Ini ijma' yang syaratnya sangat berat Tapi itu semua adalah apa? Hayalan falasafiah mereka Wa dalilu ala hujjatul ijma' Dalil bahwasanya ijma' itu adalah hujjah Yaitu boleh dijadikan sebagai dalil Qauluhu ta'ala Firman Allah ta'ala Wa may yushatihir rasulah Min ba'di ma tabayyana lahul hujah Dan barang siapa menentang rasul Yushat Yaitu apa? Rasul di suatu tempat Orang ini memilih tempat yang lain Itu namanya musyakoh Yaitu apa? Memisahkan diri dan menentang Bertentangan Setelah jelas bagi dia petunjuk Setelah jelas dalil Ternyata dia memilih jalan yang lain Wa yat tabi' ghayra sabi lil mu'minin Dan dia mengikuti selain jalan mu'minin Maksudnya jalan mu'minin ini mu'min dari partai mana Atau dari mazhab apa Atau dari firqoh apa Jelas tidak mungkin Tapi yang dimaksud adalah betul-betul semua mu'minin Alanya adalah istighroqiyah Dan inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i Tentang apa? Dalil ijma' al-mu'minin Bukan sebagian mu'minin Tapi semua mu'minin Kalau hanya sebagian Maka ini bukan ijma' Mana mu'minin yang lain Kenapa tidak diikutkan Dalam pendapat ini Maka yang dimasukkan sabi lil mu'minin Adalah yang betul-betul ijma' Betul-betul apa? Seluruh mu'minin Bukan hanya sebagian Maka barang siapa seperti ini Ikut rasul pun tidak Ikut seluruh mu'minin pun tidak Memilih jalan yang lain Nuwallihi matawalla Kami akan palingkan dia Kemanapun dia ingin berpaling Ini ada dua penafsiran Dan dua-duanya boleh Kenapa? Nuwallihi dari apa? Wallayuwallihi Boleh jadi maksudnya adalah Kami menjadikan dia berkuasa Karena wilayah artinya kekuasaan Atau dari apa? Tawallihi memang Apa itu? Yaitu berpaling Dua-duanya mungkin Kami kuasakan dia Kemanapun dia ingin menguasai Kesesatan itu Dan ini juga Tafsir yang betul Cuma apa? Terlalu panjang nanti Takdir-takdirnya itu Yang terhapus Tapi yang lebih mudahnya adalah Kami palingkan dia Kemanapun dia ingin berpaling Dan itu Tafsir yang lebih kuat Karena dalilnya banyak Tentang masalah ini Falam mazagu azaqallahu bulubahum Manakala mereka menyimpang Sekalian kami simpangkan mereka Kami palingkan mereka Dan kami pesongkan mereka Ini tafsir yang lebih kuat dalilnya Dan kami akan masukkan dia Kedalam neraka jahannam Dan neraka jahannam adalah Sejelek-jelek tempat kembali Ini dalil bahwasannya apa? Menentang ijma' Kalau memang betul-betul Ijma' Terbukti dia adalah ijma' Maka terancam dengan api neraka Ibn Umar Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Nomor yang ke-396 Tapi di dalam sanatnya Ada Sulaiman Ibn Sufyan Al-Madani Diamung Karul Hadith Sudah Jatuh kalau Diamung Karul Hadith Juga apa? Diriwayatkan oleh Tirmidhi Nomor yang ke-2167 Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Umat ini tidak akan berkumpul diatas kesesatan selamanya Tawib Rawahu Tirmidhi Tadi sudah disebutkan Wa'an Anasin Radiyallahu'an Juga datang dari hadith Anas Cuma apakah Anda dapatkan? Iya Diriwayatkan oleh Ibn Majah Nomor yang ke-3950 Tapi di dalam sanatnya Ada Abu Khalaf Al-A'ma Namanya adalah Hazim Ibnu Atok Dan dia itu Tawib Tetapi apa? Dia itu soheh dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Dari Rasulullah SAW Dia soheh Dan ada dalam Sohil Musnad Dia diriwayatkan oleh Al-Hakim Nomor yang ke-398 Baik Kita masuk kepada amatannya La tajetamiuhadihil ummatu ala dolalah Umat ini tidak berkumpul diatas kesesatan Kalau emang umat ini bersatu dalam suatu masalah Maka ini adalah apa? Hak Tapi selama masih ada khilaf berarti apa? Ada yang betul Ada yang keliru Fa'in ra'aitumul khilaf Fa'alaikum bisawadil a'adham Kalau kalian melihat perselisian Maka peganglah kelompok yang paling banyak Tapi kita tahu untuk lafad Anas ini adalah apa? Sananya ta'if Al-Hakku wa ahlih Asawadul a'adham adalah Kebenaran dan para pengikut kebenaran Baik Dan telah dijelaskan oleh Ibnu l-Qayyim rahimahullah Dalam iklamul muwakiin Semata-mata banyaknya orang Itu bukan dalil kebenaran Kemudian beliau mencontohkan Tentang apa? Di zaman awal-awal dakwah Rasulullah Jumur manusia kufar Maka apa? Tidak menunjukkan Itulah yang paling benar Demikian pula apa? Di zaman Imam Ahmad Hanya sedikit yang setia di atas Akidah Apa itu? Al-Quran adalah kalamullah Gairul makhluk Yang lain hampir semuanya adalah sesat Maka Kata Ibnu l-Qayyim Sawadul a'adham adalah apa? Justru Imam Ahmad dan Siapa itu? Muhammad Ibn Nuh Dan beberapa orang yang sedikit saja Itulah Sawadul a'adham Karena apa? Hakikatnya mereka mengikuti Jumhur umat yang pertama Yaitu para sahabat Walaupun di suatu masa Pengikutnya hanya tinggal sedikit Tapi apa? Mereka ada di atas Jalan yang dulu Seluruh kaum muslimin Ada di atasnya Muslimin generasi pertama Yang dijamin masuk surga itu Kalau Abu Dhar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nomor yang ke-21331 Tapi di dalam sanatnya ada Al-Bakhtari Ibnu Ubaid Ibni Sulaiman Dari ayahnya Dan dia ini lemah Al-Bakhtari ini Apa lafadnya? Alaikum biljamaah Fa'innallaha Lam yujemik Ummati Ala Illa ala huda Kalian harus berpegang dengan ala jamaah Karena sesungguhnya Allah tidak menyatukan umat ini Kalau ia jemak Berarti apa? Menyatukan Baik, Lam yajemak Kalau Lam yujemik Berarti menjadikan umat ini bersatu Umatku ini Kecuali di atas petunjuk Rawahu Ahmad Wa'an abidharin marfu'an Juga dari Abu Dhar Manfa raqal jamaah shibron Faqadu'khala'a robaqatal islam min unukih Barang siapa Memisahkan diri dari al-jamaah Walaupun satu jengkal Sungguh dia telah melepaskan ikatan islam dari lehernya Taib Ini diriwayatkan Rawahu Ahmad wa Abu Dawud Taib Imam Ahmad Ini nomor yang ke-21601 21601 21601 Dan dia Dan memang hadisnya banyak tentang masalah ini Apakah maksudnya dia kafir? Bukan kafir Tetapi apa? Yaitu Dia menyerupai ahlul jahiliyah Sebelum datangnya islam Yang suka apa? Suka memecah belah kelompok Suka apa? Memisahkan diri dari kabilah dan seterusnya Kita habiskan dulu yang paragraph ini Sesuatu yang dilihat oleh muslimin itu baik Maka dia disini Allah adalah baik Ini kata para ulama adalah Dalil ijma Kata Syekhuna Yahya dan lain-lain Demikian pula kata Syekhul Islam Dalam ikhtidak siratul mustaqim Kenapa? Kalau sekedar sebagian muslimin Lalu muslimin yang lain menganggap jelek Gimana? Mana yang betul berarti? Berarti yang benar adalah Bukan sebagian muslimin Tapi muslimin semuanya Apalagi lafad dari Ibnu Mas'ud ini Lafad sebelumnya adalah bicara tentang apa? Kalian wajib ikuti para sahabat Menunjukkan muslimin yang dimaksud adalah Al-Muslimu Nal'uwal Muslimin generasi yang pertama Ada pun yang setelah-setelahnya Banyak yang Islamnya itu sekedar apa? Islam KTP, Islam IC, Islam Pasport saja Dusta saja Syahadatnya pun barangkali hanya ketika apa? Mau kawin Baru syahadat Bukan muslimin yang itu tentunya yang dimaksud Sesuatu yang dilihat oleh kaum muslimin itu buruk Maka di sisi Allah adalah buruk Maksudnya alnya adalah istighraqiyah Yaitu seluruh muslimin Rawahu Abu Dawud At-Toyalisi Wa akhrajahul al-Bazzar Wa abu no'ayn Fi tarjumati Ibnu Mas'ud Tanah lupa untuk menuliskan disini ya Kesimpulannya adalah apa? Dia mau kuf kepada Ibnu Mas'ud Alhamdulillah 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 Keh Reh Jejumati Alhamdulillah Per discret